Halo guys, selamat datang di channel puding dan masih di tower of fantasy kali ini puding wajakin kalian buat main selancar airing guys dan seri banget ya disini videonya agak patah-patah soalnya pingnya gede banget disini guys jadi nge-lab gitu ya dan kali ini puding udah dapet papan selancar ya dari main quest hari ini dapet juga dan oke kita mau mencoba berselancar kali ini guys dan ini kayaknya seru banget ya sekarang kita tuh gak perlu oh namanya gak usah takut lagi buat tenggelam berenang kalau bisa tenaga tenggelam gitu ya guys ya mati tapi sekarang ada papan selancar disini guys ya wow main selancar air ini kayaknya lebih seru lagi kalau mainnya bareng temen guys ya coba kalau kita main itu apa namanya rame-rame gitu terus kita balapan gitu kayaknya seru banget guys sumpah wow dan sekarang ini kita gak usah takut lagi tenggelam ya soalnya kemarin puding sempat apa namanya kerjain mission tuh masih berenang ya buat apa namanya menyebrangi lautan tuh puding masih berenang soalnya belum dapet ini guys apa namanya si papan selancar ya ini guys ya dan sekarang udah dapet tadi masih dikerjain main quest ya ini puding dapet juga kepan selancar wah akhirnya guys akhirnya bisa ya kita bisa mengarungi lautan tanpa tenggelam guys ya oh my god jadi di tour of fantasy disini tuh ada motor ya guys ya yang pertama ada motor ya ini kita juga gak perlu capek-capek buat lari-lari jauh atau jalan-jalan jauh jadi ada motor juga dan motornya juga ada banyak macam ya banyak bentuknya ya guys ya kita bisa janjian kali ya motornya dan juga disini ada apa namanya papan selancar ya selancar air jadi kita gak perlu repot-repot ya guys ya di darat ada motor di laut ada papan selancar di udara juga ada apa namanya itu ya kayak alam buat terbang gitu ya gasnya ada juga jadi semuanya ada transportasinya guys jadi lebih mudah guys disini ya seru guys seru banget nih sumpah nih guys berselancar guys kita berselancar ya sayangnya tuh disini puding apa namanya karena pingnya itu tinggi banget ya sekitar berapa ya pingnya tuh 200 terus ya kadang-kadang bisa nyampe 300 gitu bagasnya dan itu bikin nge-lag ya nah kadang-kadang nih apa patah-patah gini guys ya lag gitu jadi aduh sempet juga sih guys ya apalagi kelepas lagi ngelawan musuh ngelawan monster gitu sebel suka sebel guys ya ke sebel kalau pas nge-lag gitu mungkin teman-teman ada gitu apa namanya VPN kalian bisa bagi ke puding kalian pakai VPN apa sih buat main game China gitu biasanya yang yang gratis gitu loh guys soalnya pending kemarin sempat coba-coba ya sempat coba-coba beberapa VPN tapi gak bisa ya kebanyakan harus apa namanya berbayar gitu kalau untuk server China ya gak susah ya sebenernya ini gamenya seru banget guys ini pending suka banget sama model kayak giniannya kita berpetualang kita bisa eksplor kemana-mana kita bisa mencari sesuatu item kayak buah-buahan terus cari daging ngebunuh apa kayak macam-macam kan kita mencari bahan makanan kayak menangkap ikan kayak gitu guys ya ya semacam kayak gensin impact gitu lah kayaknya seru banget dan disini tuh kita bisa ketemu sama dengan player lain gitu lah yang serunya tuh disitu kita bisa main bareng temen tapi disini pending belum ya belum bisa main sama temen ya mungkin lain waktu ya oke dan ini sampai mana nih pending puter-puternya berselajar serianya nih guys nih wow semua jeleknya nih game tuh apa ya pingnya aja deh guys ya pingnya gede disini oh my god jadi bikin nge-lag dan juga mungkin bahasanya ya guys kita bakal nunggu yang versi global kalau ya untuk bahasa inggrisnya guys ya tapi kapan guys ya mungkin setahun lagi kak si global yang bakal keluar apa gimana gitu guys sumpah ini seru katanya sih bakalnya ingin genshin impact ya tapi gak tau juga soalnya emang sih sebelah 12 sama genshin impact cuma ya untuk sistem battle-nya kalau ya kalau disini kan pakaiannya itu apa guys ya kalau di genshin impact itu kan kita ganti-ganti dengan apa namanya hero ya guys ya kita ganti-ganti hero dan disini ada skill 1 skill 2 skill ulti gitu guys ya kalau disini itu kita apa namanya kita cuma ganti weapon-nya kita ganti-ganti weapon-nya aja sih yang guys nya dan untuk skill-nya kayaknya manual guys ya disini jadi kayaknya untuk skill 1 2 3 kalau lihat jadi kita tinggal pencet-pencetan ya gimana cara kita mencet-nya aja gitu guys tapi seru guys sumpahnya buding suka banget untuk game ini tour of fantasy dan buding juga udah lama banget nunggu ini game dan akhirnya bisa main juga walaupun pake bahasa china guys ya dia gak ngerti bahasanya ya ya sudah lah gak apa-apa oke kita lanjut lagi kemana nih kita guys ya dan ini sudah hari keberapa ya guys ini poding main tower of fantasy belum bosnya pindinya ada apa ini ada pulau kecil dan kayaknya ada harta karun disini bisa ditahan guys ternyata nih serius kah bisa ditahan akan nanti podi bakalan coba deh kalau berselancar di tanah itu bisa beneran enggak sih nanti nanti poding mau coba juga dan oke ini ada apa ini ini mau ambil ambil dulu kayaknya ada harta karun disini dapet apa tuh podi oke ini ada klub juga nih kita ambilin aja dia selagi kita explore disini kita ambilin aja guys ini bisa buat bikin apa namanya bahan makanan guys ya ini apa ya nikah rumput laut atau apakah mungkin guys kayaknya rumput laut ya dia di pantai gitu guys ya oke guys ya sampai disini dulu untuk kita main apa namanya berselancar air ya guys ya nanti kita bakalan coba mungkin di sungai sungai itu yang lebih sempit ya lebih susah buat main selancar air lainnya oke guys sampai disini dulu dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dadah bye bye ciao dadah dadah